Halo selamat datang di channel Adli421 hari ini kita melanjutkan tutorial Blender bagian ke-16 untuk bagian ke-16 ini kita akan mempelajari tentang render setting untuk render setting ini kita akan mempelajari keduanya yaitu render ev dan render cycles perbedaan dari kedua render engine ini terdapat pada pencahayaan akurasi pada pencahayaan jika kita ganti ke cycles maka akan akhir seperti ini dan nampak berbeda dan terdapat noise pada render cycle namun untuk akurasi pencahayaan dengan cycle yang lebih unggul untuk setting render cycle disini ada noise threshold dan ini denoise jika kita matikan denoise maka akan banyak pergerakan noise kotak-kotak kecil di ketika kita menggerakkannya dan ini bagian render jika kita naikkan noise thresholdnya ke satu maka akan terdapat banyak noise ketika kita merender foto ataupun video time limit batas waktu merender kalau kita membatasi rendering kita maka mesin pada rendering kita akan memaksa untuk menyelesaikannya pada 12 detik namun hasilnya belum tentu sesuai yang diinginkan lalu di render cycles ini kita ke light patch kita kurangi semuanya satu maka akan berpengaruh pada pencahayaannya dan juga terpengaruh dengan kecepatan ngerender kita misalnya kita ke sini ke format ini untuk mengatur resolusi pada render pada kameranya juga misalnya seperti ini untuk ukuran handphone yang tegas resolusinya bagaimana dan frame rate atau fps kita bisa atur lewat sini dan output file kita tinggal cari saja dimana misalnya disini PMP dan file format PNG untuk mengambil foto namun untuk format PNG ini terlalu berat untuk render kita ambil JPEG saja dan quality dari 0 hingga 100 untuk mengurangi noise pada compression nya dan jika kita render sekarang kita render foto saja kita membatasi waktu nya hingga 20 detik setelah kita lihat terdapat sample tadi 32 dari 1000 dan kita menggunakan perbatasan waktu hingga 12 detik maka akan dipaksa selesai sekarang juga dan seperti ini hasil renderingnya ini belum terdapat detail yang jelas ini sudah lumayan untuk mengambil foto dan pada render engine cycle ini kita punya base GI approximation yaitu untuk mengkalkulasikan pencahayaan dengan cepat sehingga kita dapat merender lebih cepat namun pelacakan cahaya kurang jika diaktifkan base GI kita bisa atur replace atau add dan untuk mempercepat rendering kita bisa klik opsi performa use styling dan use special split mengambil banyak RAM jika diaktifkan kedua ini use curve dph ataupun use special split jika diaktifkan keduanya dan aktifkan persistent data dan jika memiliki tekstur yang berat kita bisa bake teksturnya dan terdapat backing bar disini dibawahnya ini tergantung pada device kalian dan jangan lupa diatur ke gpu compute jika ke cpu maka processing nya lambat disini kita bisa mengatur performa kita di preferences dan di system dan disini kita milih opsi render engine yang mana menggunakan gpu yang mana saya menggunakan nvidia geforce rtx 2080 dan kyuda adalah rendering bawaan dari nvidia namun untuk render yang berat kita menggunakan optix dan oneapi adalah gpu nya amd namun saya hanya menggunakan nvidia jadi tidak ada kompatibel untuk gpu atau gpu nya ya mohon maaf tadi nge crash terlalu overload karena saya sambil recording juga jadi maklumnya karena juga sekalian tadi backing tekstur jadi terlalu overload jika sambil recording dan kita bisa mengaktifkan motion blur khususnya untuk animasi dan untuk animasi sudah dijelaskan pada part sebelumnya untuk meringankan rendering kita bisa aktifkan simplify kita bisa mengaktifkan memang dapat persepenyian dan melihat bahasa yang terlalu calendari dan kita bisa kembali kita sudah diperbaiki sedikit kita klikkan lagi face gi kita sekarang ke render ev namun sebelum ke ev kita ada penjelasan sedikit mengenai pencahayaan pada kaca misalnya kita buat pencahayaan di sini dan hasilnya seperti ini ini kita bisa melihat refleksi cahayanya namun pada render ev akan terlihat seperti ini karena kita belum setting apapun pada render ev kita coba ke cycle lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita ke render ev di render ev ini kita akan optimalisasikan dengan dan ikatkan sampling semakin tinggi sampling rate ke bayangan yang dihasilkan lebih akurat dan tidak terdapat mix pada bayangannya misalnya kita tambahkan lampu selamat menikmati 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 terdapat bayangan di setiap sudut objek dan kita lihat jika dimatikan tidak terdapat bayangan di bawah objek jika kita klikkan maka akan terlihat jika kita tinggalkan ambient occlusion maka akan lihat seperti ini akan berbesar bayangannya kita aktifkan bloom untuk bloom ini kita tambahkan pencahayaan dulu pada komputer ini baksa ini baksa ini kita akan terlihat seperti ini kita akan memancar bisa lihat perbedaannya kita akan remang-rembang di luar kita kurangi saja intensitasnya dan radius seperti biasa motion blur untuk membuat blur pada kamera di bawah setiap pergerakan dan screen space reflection maka akan terlihat berbeda jauh supaya kita matikan dan jika kita habikan maka terdapat refleksi cahaya pada objek di bawah ini karena file sebelumnya belum saya set saya coba perbaiki tekstur ini dan seperti inilah jika kita optimalkan render ev kita ke shadows untuk shadows ini memiliki resolusi jika kita lihat kita tingkatkan ke 4k maka tidak terlihat blocky itu kita sangat realistis dan untuk pengaturan kaca pada render ev kita bisa mengaktifkan screen space reflection selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan color management jika kita bentuk standar maka akan terlihat seperti ini jika kita aktifkan kita ganti ke film mix supaya kontras warnanya tidak berlebihan itu dan bisa mengganti penglihatannya bisa ke bisa mengatur kontrasnya maka akan terlihat seperti ini jika kita aktifkan block seperti itu untuk rendering ev dan untuk pencahayaan pada ev ini kita bisa aktifkan konteks shadow terus 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 saya menikmati to set 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 kita dapat bayangan di bawah dan yang terakhir kita tambahkan lightprop dan radiance volume kita perbesar kita bisa ganti intensitasnya ini bagus untuk backing cahaya kita atur resolusi pada setiap sumbu lalu untuk backingnya kita kembali ke render setting indirect lightning back in direct lightning tinggal tunggu progress bar nya sudah selesai maka akan terakhir seperti ini hasilnya kalau kita melakukan perubahan lagi pada pencahayaan maka akan misalnya seperti ini maka biasanya akan meninggalkan bekas kita aktifkan reflection press screen space reflection dan kita bisa melihat tampilan luar ini sebenarnya bagian thumbnail saya pada tutorial bagian kelima kita tinggalkan ior kita tinggalkan ior jika menurut kalian rendering yang mana yang bagus untuk membuat seperti kartun menurut saya EV lebih tepat dan jika ingin membuat seperti dari pemandangan yang realistis cycles lebih akurat untuk pencahayaan terima kasih terima kasih selamat menikmati jika untuk jika untuk format format video bisa pilih bagian sini cukup mudah dan untuk menentukan jarak kapan dan mau selesai rendernya pada frame tertentu bisa diatur dari sini ataupun bisa di sini juga saya menggunakan tekstur experimental untuk mendapatkan beberapa fitur tambahan dan jika ingin rendering kita lebih cepat jadi nonaktifkan kedua postik ini refleksi dan refleksi dan untuk menghilangkan beberapa noise pada render cycles kita ke kompositor kita use node pada render layer sudah kita akan membuat tampilan seperti ini di awal kita shift a ketik di noise pada film layer properties kita aktifkan denoising data maka akan menampilkan lebih banyak opsi kita tarik denoising normal ke sini albedo dan ke albedo dan tinggal kita render maksudnya akan seperti ini terus saja render untuk hari ini terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati